Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemiksa setiap poskota TV Apa kabarnya anda hari ini semoga selalu dalam keadaan baik dan tentunya tetap semangat Karena seperti biasa sejumlah informasi menarik akan kami sajikan untuk menemani pagi anda Bersama saya Tria Sabri Mita inilah Headline News Harian Poskota edisi Jumat 12 November 2021 Kita awali dengan berita yang pertama Kejaksaan tinggi DKI Jakarta memperberat masa hukuman mantan Menteri Kelautan dan juga Perikanan RI Edi Prabowo Menjadi 9 tahun penjara sekaligus denda sebesar 400 juta rupiah subsidiar 6 bulan Hal itu diputuskan Majelis Hakim dalam sidang banding yang diajukan Edi Prabowo Praktis masa hukuman terdakwa kasus Benur Lobster lebih berat 4 tahun setelah sebelumnya hanya diponis 4 tahun penjara dalam pengadilan tinggi pertama Majelis Hakim tingkat banding juga menetapkan pidana pengganti kepada Edi Prabowo senilai 9,68 miliar rupiah Selain itu Majelis Hakim juga menguatkan keputusan di sidang yakni tentang pencabutan hak politik politisi partai Gerindra itu selama 3 tahun Dalam perkara ini pemirsa Edi Prabowo dimilai terbukti menerima suap terkait pengurusan izin budidaya lobster dan ekspor benih benur lobster Edi disebut terbukti menerima suap sebesar 25,7 miliar dari para eksportir BBL Beralih ke berita selanjutnya Seorang pemuda menjadi sasaran kawanan begal yang beraksi di jalan Raya Bukit Indah, Serua, Ciputat, Tangerang Selatan Si kawanan begal berjumlah 6 orang pawai menggunakan sepeda motor tiba-tiba mendatangi sebuah warung kopi Mereka secara membabi buta menodongkan celurit kepada warga yang ada di warung kopi tersebut Para pelaku kemudian menusuk pemuda dan salah seorang warga yang berencana menolong namun justru turut menjadi sasaran Berdasarkan keterangan saksi Hilmi bahwa kawanan begal itu langsung bergegas kabur dengan membawa motor milik korban setelah melakukan penusukan Meski mengalami luka-luka, beruntung akibat serangan begal ini Nyawa korban masih bisa selamat karena segera dilarikan ke rumah sakit Sementara itu pemirsa keanitres krimpol sek Ciputat Timur Ibtu Deninova masih akan mengusut tuntas kasus begal ini Warga Bekasi sempat digegerkan dengan adanya temuan yang diduga merupakan bangunan bersejarah di wilayah stasiun Bekasi pada Agustus 2020 lalu Berdasarkan data yang dihimpun poskota, situs itu ditemukan saat penggalian dilakukan untuk pembangunan pada jalur ganda atau double track Sejarawan Bekasi Ali Anwar yang juga merupakan ketua tim ahli yang terlibat dalam penelitian temuan situs mengungkapkan jika situs itu ditemukan dalam bentuk susunan batu bata Diduga situs tersebut merupakan bekas saluran air yang telah ada sejak zaman kolonial Belanda Menurut analisisnya, dugaan bangunan tersebut telah terbangun pada tahun 1880-an Karena di periode tersebut ada informasi sekaligus dokumen mengenai pengerjaan sebuah proyek pembuatan jalur kereta api stasiun Manggarai, Jatinegara, Bekasi, dan Gedung Gede Kemudian terkait penanganan temuan warisan budaya di stasiun Bekasi ini telah ditindak kelanjuti oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Informasi tersebut sekaligus mengakhiri Headline News Harian Postkota edisi Jumat 12 November 2021 Jangan lupa bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.postkota.co.id Saya Tria Sabrimi, tamu wakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum Selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih.